Kesehatan jiwa sekarang ini menjadi fokus kita dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Sebetulnya kita sudah rutin melaksanakan itu setiap tahun Orang-orang dengan gangguan susah tidur itu jangan diabaikan Kita lagi di podcast Tarik Mas seputar informasi menarik Banyumas Bersama saya Dodi Widian untuk kesempatan kali ini Nah di kesempatan kali ini pemirsa dan juga pendengar RNI Purwokerto Kita akan membahas terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Dunia untuk 2023 Tentunya saya tidak sendiri sudah hadir juga narasumber kita Ada Ibu Supriyatin STRKL selaku penanggung jawab program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa Baik Ibu bagaimana kabar? Terima kasih kabar bagus Alhamdulillah sehat luar biasa Oke ini kita akan ngomongin terkait dengan kesehatan jiwa sedunia nih Ibu Dan hal ini tampaknya juga menjadi konsen yang cukup sering diangkat untuk beberapa tahun belakangan ini Terlebih lagi setelah adanya pandemi Banyak orang yang merasa bahwa kejiwaannya ini terganggu Nah kita akan mencoba ulas itu semua untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto Nah kita awali dengan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bajumas nih Upayanya untuk menyehatkan jiwa masyarakat Oke terima kasih Jadi pendengar RRI yang setia bahwa kesehatan jiwa sekarang ini menjadi fokus kita Kita ada di Tusi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Salah satunya ada kesehatan jiwa juga disana harus kita kelola dengan baik Dan kita berupaya untuk terus mengedepankan upaya preventif promotif Kita laksanakan pencegahan, kita laksanakan edukasi kepada masyarakat Kemudian apabila memang kita menjumpai orang-orang yang dengan gangguan jiwa Kita laksanakan kuratif juga dan selain itu juga kita ada rehabilitatif Rehabilitatif biasanya kita bermitra dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut Dalam hal ini adalah rumah sakit dan juga selain rumah sakit kita ada panti rehab Untuk ekspsikotik disana yang bisa nantinya kita melaksanakan rehab Minimal 4 bulan sampai dengan 1 tahun masa rehabnya kalau di panti Tapi kalau untuk rumah sakit kita hanya ada di 7 hari sampai 21 hari Bisa nambah 14 hari Jadi kurun waktu itu untuk kuratifnya Tapi untuk promotifnya kita ada di semua Kabupaten Banyumas Melalui kepanjangan tangan kita Kita ada mempunyai 40 UPT Puskesmas Yang di dalam UPT Puskesmas itu semua dokter dan perawatnya sudah kita latih untuk kesehatan jiwa Mereka sudah mampu laksana untuk melaksanakan deteksi dini gangguan jiwa Jadi melalui teman-teman kami yang ada di lapangan Insya Allah kita terus berupaya untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat Dan bagaimana kita meningkatkan deteksi dini Secara dini kita deteksi kesehatan jiwa seseorang Maka akan semakin bagus nanti kualitas jiwanya Artinya memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Dalam upaya untuk menyehatkan jiwa masyarakat yang banyak sekali tadi sudah disebutkan Nah untuk kegiatan di hari kesehatan jiwa sedunia sendiri Itu yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Apakah itu memang kegiatan yang nantinya juga akan ada di hari tersebut Iya jadi kalau dalam rangka hari kesehatan jiwa sedunia Sebetulnya kita sudah rutin melaksanakan itu setiap tahun Sebetulnya jatuh harinya di nanti tanggal 10 Oktober Kita mencermati perkembangan kasus kesehatan jiwa yang semakin tahun semakin meningkat Maka kita juga mengkampanyekan Mengkampanyekan bagaimana orang agar lebih peduli terhadap kesehatan mental Masyarakat melalui peringatan hari kesehatan jiwa Nah kita akan melaksanakan hari kesehatan jiwa Mulainya sudah di bulan ini sebetulnya Bulan ini kemarin di awal bulan Kita sudah melancingkan program kami yang namanya CG Screening Jiwa sebetulnya CG singkat Screening Jiwa Dan kita sudah melaksanakan sosialisasi Baik itu kepada puskesmas Kemudian kita merambah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Ataupun cabang Dinas Wilayah 10 Untuk Kabupaten Banyumas Jadi kita menggandeng para pengampu UKS Dan berarti dalam hal ini guru-guru UKS Kemudian ada juga teman-teman anggota PMR Kita edukasi, kita berikan sosialisasi Bagaimana nantinya mereka membantu kami Untuk melaksanakan screening jiwa Di masyarakat sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas Artinya memang dari Dinas sendiri mencoba untuk merangkul semua kalangan Dari pelajar, orang tua, bahkan langsia pun juga mungkin akan bisa dirangkul semua Betul, kalau untuk masyarakat secara umum di luar formal sekolah Kita juga ada namanya wadah kita Kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat di sana Dalam hal ini kita punya pos Yandu Kemudian kita punya pos Bindu atau pos Pembinaan Terpadu Kemudian ada juga pos Yandu Lansia Kita melaksanakan screening jiwa Itu hampir di semua golongan umur Jadi sebetulnya mulai 4 tahun Sampai tak terhingga sudah bisa kita laksanakan screening Untuk masyarakat sekolah kita mulai sepakatan itu 10 tahun sampai anak-anak SMA Kemudian anak-anak mahasiswa Hanya instrumen yang kita gunakan kan berbeda Kalau untuk anak di bawah 18 tahun Itu kita menggunakan instrumen SRQ Melalui siji yang sudah kita laksanakan Kita sosialisasikan kepada guru-guru sekolah itu Kemudian nanti di UKBM lainnya Untuk masyarakat yang di atas 18 tahun ke atas Sampai tak terhingga kita bisa melaksanakan screening jiwa itu Di pos Bindu, pos Yandu ataupun pos Yandu Lansia Bukan di Karang Taruna Artinya memang dari semua tahapan itu ada metodenya sendiri Di screening semua Untuk bisa menjaring siapa-siapa saja yang dalam darah kutip Dalam keadaan jiwanya terganggu Nah ini kalau dari cirinya atau faktornya Dari gangguan jiwa itu sendiri Sebenarnya bisa dilihat secara fisik Kita tahunya itu yang banyak di masyarakat Tapi kalau non-fisik ini kan sulit Iya jadi memang gini Mas Dodi Kalau untuk orang dengan gangguan jiwa berat Itu kan sudah kelihatan ya Kalau dulu orang suka jalan-jalan di pinggir jalan gitu juga Itu kan sangat kelihatan Khas sekali ya Penampilannya tidak karu-karuan Tidak suka mandi Bahkan ada yang sampai rambutnya gimbal Kemudian suka ngamuk Itu kan sudah sangat kelihatan Tapi kalau orang-orang dengan masalah kejiwaan saja Itu biasanya ciri-ciri secara fisik itu Tidak nyaris tidak kelihatan ya Tapi kita perlu waspada juga Manakala kita menjumpai nih Orang-orang yang dengan gangguan cemas Kemudian orang-orang yang dengan gangguan tidur Kemudian orang-orang yang istilahnya Ada perubahan secara drastis Pada saat dia bahagia dan pada saat dia sedih ya Itu yang namanya bipolar Kemudian kita juga harus mewaspadai Manakala menjumpai Anak-anak yang suka menyendiri di dalam kamar Tidak mau bergaul dengan teman-teman Kemudian suka nangis sendiri tanpa sebab Itu dari situ kita perlu waspada Jangan sampai nantinya anak-anak tersebut Tidak istilahnya tidak ditata laksana dengan baik Itu yang bisa menjadi nantinya kasus gangguan jiwa berat Oke Artinya sekarang lebih luas lagi istilah dari gangguan jiwa Bahkan tadi disebutkan oleh Ibu Masalah tidur pun itu juga sudah masuk ke dalam itu Iya betul Jadi orang-orang dengan gangguan susah tidur Itu jangan diabaikan Karena kalau tidak kita kelola dengan baik Itu bisa nantinya menuju ke sana Menuju gangguan jiwa Oke oke Tidak hanya kita melihat secara fisik Orang yang berkeliaran ketawa-ketawa sendiri Rambut gimbal Eh nyata dia orang lege Iya betul Oke 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 Nah ini untuk penanganannya nih Kepada mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa Ini ada kerjasamakah juga dengan pihak lain? Iya Jadi Mas Dodi gini Kalau di Kabupaten Banyumas Kita Alhamdulillah disupport banyak psikiatri ya Kita itu banyak rumah sakit Yang sudah sangat mampu laksana untuk kesehatan jiwa Untuk rumah sakit pemerintah sendiri Untuk Pemda ya Kita ada dua kan Ada Haji Barang Ada Banyumas Mereka mampu laksana untuk jiwa Kemudian rumah sakit pemerintah Yang dari provinsi ada Margono Sukario Kemudian ada lagi Wijaya Kusuma Itu juga ada psikiatrinya Kemudian rumah sakit swasta Kita ada Siaga Medika Ada Hermina Ada Ananda Kemudian ada Anikmah juga Kemudian ada Elisabeth juga Itu yang istilahnya kita biasa bekerjasama Untuk tata laksana kesehatan jiwa Kemudian kalau psikolog Juga ada yang bermitra dengan kita Karena kita selalu melaksanakan Mengejarkan edukasi untuk screening Manakala kita menjumpai orang-orang Yang dalam tanda kutip Perlu kita waspada Kita rujuk Maka kita laksanakan rujukan Biasanya kita menyerahkan ke keluarga Monggo mau konsultasi lanjutannya kemana Mau ke psikiatri Dalam hal ini adalah dokter SPKJ Atau Dengan psikolog Cuma bedanya Kalau psikiatri Itu bisa dengan BBJS Kalau psikolog itu gak bisa Seperti itu Nah ini untuk penanganannya sendiri nih Yang mungkin Dialami oleh masyarakat terkait dengan Gangguan jiwa itu sendiri Kau dari Dina sendiri Penanganan yang dilakukan awal? Iya Kita ada Dari hasil screening Yang sudah kita laksanakan Maka akan kita laksanakan Rujukan Ke Nakes kita Dalam hal ini adalah dokter dan perawat Yang ada di seluruh Post case mask Yang ada di wilayah Kapten Banyumas Mereka kan sudah kita bekali Dengan pelatihan kesehatan jiwa Nah nanti Dilaksanakan counseling Kepada mereka Dari hasil counseling itu Nantinya Kalau memang Dia perlu konsultasi lanjutan Ke rumah sakit Maka akan kita laksanakan Rujukan Itu penanganan yang Sangat-sangat Awal ya Kemudian Kalau untuk orang-orang Yang dengan kehamilan Yang memang mereka Butuh pendampingan khusus Maka juga kita Dengan bidan desa Kita selalu Mengadakan pendekatan Jangan sampai nih Orang-orang yang hamil Nantinya menjadi baby blues Ada gangguan jiwa pada orang hamil Itu namanya baby blues Karena itu akan sangat mengganggu Pada saat nanti Beliau sudah harus menjadi Seorang ibu Seperti itu Artinya sudah banyak sekali Upaya-upaya yang dilakukan juga Oleh dinas Terkait dengan Ingin menyehatkan Masyarakat dari gangguan jiwa itu sendiri Bahkan Bekerja sama juga Dengan berbagai intansi Untuk melakukan itu semua Oke Tentunya Topik ini sangat menarik Untuk pendengar Dan juga pemirsa RRDNet Tapi sayang sekali Kita harus Sudahi dulu Dan pastikan terus Untuk mendengarkan Podcast Tarik Mas Seputar informasi menarik Banyu Mas Terima kasih nih Untuk Ibu Suratin STR KL Sudah mampir Ke tempat kami Untuk memberikan informasi Yang sangat luar biasa Iya Sama-sama Mas Dodi Dan si Terima kasih Terima kasih.